Tahun 2019 ada 10 desa yang akan didorong menjadi desa mandiri oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Empat diantaranya telah diajukan ke provinsi untuk di-eskakan menjadi desa mandiri. Didorongnya 10 desa menjadi desa mandiri oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya pada tahun 2019 ini, dikarenakan ke 10 desa yang tersebar di sejumlah kejamatan merupakan desa-desa yang sudah maju dan memiliki potensi yang cukup. Selain itu, ke 10 desa yang diajukan pemerintah provinsi menjadi desa mandiri itu, dikarenakan sudah berada pada tingkat setara empat. Dari 10 desa yang akan didorong menjadi desa mandiri, 4 desa diantaranya telah diajukan ke provinsi. Totalnya 10 yang kita akan dorong untuk menjadi desa mandiri karena kesiapannya harus dari pemerintah desa sendiri. Artinya potensinya sudah ada apa? Potensi sudah ada karena sudah dalam posisi desa maju. Seterata keempat. 118 desa selebihnya akan ditinjau ulang untuk didorong menjadi desa mandiri dengan melihat kemajuan-kemajuan serta potensi di masing-masing desa. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Ainews melaporkan.